Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik limbah cair ya Adapun cakupan dari materi akan sewakan kali ini adalah kita akan mempelajari karakteristik seperti apa baku mutunya dan parameter ujian dari limbah cair itu sendiri tujuan dari pembelajaran mata kula ini adalah mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan karakteristiknya seperti apa standard baku mutunya dan pengujian parameter limbah cair khususnya yang asal berasal dari industri logam ya pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu limbah cair menurut Environment Protection Agency tahun 1977 wastewater is water carrying dissolved or suspended sweat from homes businesses and industries jadi wastewater atau limbah adalah air yang dibawa atau air yang membawa berupa dissolve dan suspended apa itu dissolve dissolve itu adalah terlarut sedangkan suspended adalah suspensi jadi limbah ini membawa dua jenis padatan yakni padatan terlarut dan padatan tersuspensi yang berasal dari rumah pertanian atau bisnis dan industri nah itu menurut dari Environment Protection Agency sementara pengertian yang lain mengatakan bahwa limbah cair adalah limbah hasil buangan dari domestik atau industri dengan komposisi lebih dari 90% adalah air dan selebihnya ini adalah padatan yang dapat berupa TDS dan TSS ingat jadi kata kunci dari pengertian ini adalah komposisi lebih dari 90% itu merupakan air nah air limah itu sendiri karena dia memiliki lebih dari 90% air sehingga sisanya itu adalah bahan padat bahan padat ini dapat berupa organik dan anorganik ini dapat kita kategorikan sebagai suspensi dan terlarut untuk suspensi kita sering beri singkatan berupa TSS sedangkan terlarut kita beri singkatan sebagai TDS nah karakteristik limbah cair itu sendiri seperti apa ada tiga karakteristik yang perlu kita ketahui dari limbah cair ini ada karakteristik secara fisik atau fisika secara kimia secara biologi secara fisik ada suhu bau rasa warna TDS yang tadi sudah kita jelaskan yaitu total dissolved solid dan TSS adalah total suspended solid nah untuk kimia sendiri terdiri atas senyawa organik dan anorganik untuk organiknya sendiri itu banyak mengandung minyak, karbohidrat, nitrat, sulfat, alkohol, anorganik, klorida, sulfur, fosfor, logam berat, dan lain-lainnya ini semua merupakan karakteristik kimia nah untuk biologi tentu yang menjadi parameter adalah ada tidaknya bakteri atau virus atau ganggang dan lain-lain sebagainya yang terkandung dalam suatu perairan tersebut nah diantara semua karakteristik ini itu tentunya ada nilai-nilai atau angka yang menjadi ambang batas berapa nilai yang diperbolehkan yang harus ada terhadap semua karakteristik ini itulah yang disebut dengan baku mutu baku mutu dalam hal ini karena kita menggunakan sampel objek berupa limbah cair maka disebut baku mutu limbah cair nah baku mutu limbah cair adalah ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan pada limbah cair nah ini ambang batas tersebut telah diatur sudah ada regulasinya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah dari kementerian-kementerian terkait yakni kementerian lingkungan hidup lingkungan hidup dan kehutanan dan juga berapa diantaranya adalah dari menteri kesehatan mereka semua telah menetapkan angka-angka ambang batas terhadap semua karakteristik fisika, kimia, dan biologi yang terdapat pada limbah cair ini itu semua sudah diatur salah satunya pada Permen LH Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 dan Permen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 Nah, inilah baku mutu limbah cair yang perlu kita ketahui dalam mempelajari karakteristik limbah terutama pengolahan limbah khususnya limbah cair Nah, ada 3 peraturan menteri yang harus diketahui oleh mahasiswa masing-masing yakni, tadi sudah dijelaskan yaitu Permen LH No. 3 itu membahas tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri Terus ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 itu membahas tentang baku mutu air limbah ya, jadi dibedakan kalau yang ini khusus limbah cair kawasan industri sementara yang ini adalah limbah secara umum seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa limbah itu ada berasal dari domestik, dari industri, dan juga dari alam dalam hal ini limbah yang dimaksud ini adalah limbah secara umum kalau ini adalah kawasan industri kawasan industri disini perlu kita ketahui pengertiannya yaitu kawasan yang terdiri atas beberapa industri sehingga dalam satu kawasan tersebut perlu ada pengelola yang mengatur limbah cairnya itu luarannya mengandung karakteristik seperti apa dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan pada peraturan menteri ini selain itu juga pada Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 itu membahas tentang baku mutu air limbah domestik jadi dalam hal ini di peraturan ini hanya khusus membahas baku mutu air limbah domestik seperti apa itu limbah domestik? ya seperti yang telah kita bahas kemarin ini berasal dari rumah sakit dari perhotelan dari perumahan dari apartemen dari berbagai tempat-tempat bisnis atau tempat-tempat umum lainnya itu adalah jenis dari limbah domestik dan itu diatur dalam peraturan ini nah itu tadi untuk baku mutu limbah cair selanjutnya ada juga yang namanya baku mutu air apa itu? karena yang tadi membahas tentang baku mutu limbah cair tentu pada dalam kali ini pengertian kali ini yang menjadi objek adalah air air apa yang dimaksud? yaitu air secara umum yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan itu masing-masing ada pengertiannya lagi tersendiri dalam peraturan menteri kesehatan No. 32 Tahun 2017 itu membahas tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan perseratan kesehatan air untuk keperluan hijin sanitasi kolam renang solus perakua dan permandian umum jadi pada saat kita mau mandi mau cuci piring cuci tangan cuci muka untuk bermandi di kolam renang permandian umum itu semua sudah disyaratkan air seperti apa sih yang diperbolehkan air seperti apa sih yang disyaratkan yang baru dapat dikatakan layak untuk kita gunakan untuk keperluan tersebut nah itu diatur oleh peraturan menteri kesehatan No. 32 Tahun 2017 adapun isinya nanti kalian dapat membedah sendiri isi dari peraturan perundang-undang tersebut selain itu juga ada yang namanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 itu membahas tentang pengelolaan kualitas air dan pendalian pencemaran air ini adalah pemerintah Republik Indonesia sendiri yang mengeluarkan dan dari regulasi baku mutu ini itu sudah ditetapkan ada 4 jenis tingkatan air dan masing-masing tingkatan air ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan itu yang dibahas nah ada juga kalau Permen Case No. 492 Tahun 2010 itu sangat spesifik membahas tentang persyaratan kualitas air minum kalau ini adalah air secara umum kalau ini adalah air untuk digunakan minum tentu karakteristiknya itu berbeda tidak bisa disamakan dengan air yang dapat digunakan untuk mandi nah seperti apa sih contoh parameternya yang dibahas dalam peraturan tersebut ini saya sudah kutip parameternya apa saja yang ada di dalam peraturan pemerintahan tersebut saya berikan contoh untuk Permen Case No. 3 Tahun 2017 itu dibahas tentang parameter fisika ingat ya tadi sudah dibahas tentang karakteristik fisika kimia biologi kalau fisika apa saja suhu bau warna TDS TSS kekeruhan dan sebagainya ini adalah salah satu contohnya yang menjadi syarat untuk keperluan hijin sanitasi apa itu keperluan hijin sanitasi yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk mandi untuk cuci tangan cuci baju cuci piring cuci muka dan sebagainya tapi tidak untuk diminum nah syaratnya itu apa kekeruhannya tidak lebih dari 25 Ntu warnanya tidak lebih dari 50 TCU TDS tidak lebih dari 1000 mg per liter suhunya itu ada ambang batasnya rasa tentu tidak boleh ada rasanya dan tidak boleh ada baunya ini contoh untuk bakumutu air limbah kawasan industri jadi ingat ya kawasan industri adalah kawasan yang memiliki beberapa jenis atau berbagai jenis industri di dalamnya nah inilah semua persyaratan apabila kawasan industri seribut ingin membuang air limbahnya maka itu harus memenuhi standar-standar seperti berikut ada PH nya TSS nya BOD COD nanti akan kita bahas sulfidanya harus berapa amonanya berapa fenolnya berapa minyak dan lemaknya berapa dan kadar logam-logam beratnya itu berapa itu semua diatur dalam Permen LH nomor 3 tahun 2010 selain itu ada masih banyak lagi karakteristik fisik yang lainnya perlu kita ketahui itu tadi membahas tentang standar bakumutu selanjutnya untuk karakteristik fisik apa itu TDS TSS bau suhu warna kekeruhan dan sebagainya akan kita bahas pada video selanjutnya so don't forget to like and subscribe terima kasih